Hari ini kami tidak hanya mendengarkan aspirasi, tapi kami juga dapat bisa segera mendorong hasil koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh DPR RI kepada kementerian-kementerian terkait. Demikian kami persilakan waktunya dan kami minta persetujuan kepada peserta rapat bahwa paling lama kita akan menyelesaikan rapat ini pada pukul 12.00. Apakah dapat disetujui? Untuk itu kami persilakan kepada koordinator untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih atas kesempatanannya pimpinan. Yang saya hormatin, yang kami hormatin serta muliakan pimpinan DPR RI dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SHMH. Terima kasih bang atas kesempatannya. Berikutnya juga kepada Dr. Insinyur Adi Skadir SHMH. Berikutnya juga kepada yang terhormat, Abang Dah, Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsul Rizal. Berikut dengan anggota-anggota Komisi 3 yang saya lihat di sini tampak inspirasi kami pak. Sebelum saya jadi hakim ini saya di LBH. Salah satu inspirasi kami ini ada Bang Suding pak. Itu dari LBH Makassar, itu menginspirasi kami yang muda-muda pak. Berikutnya juga ada Pak Wayan dan wakil DPR dari Aceh, Pak Degam. Terima kasih Pak Degam berikut yang tidak kami hormati, yang memperantarai kami sehingga rapat ini bisa terlaksana. Abang Dah kami, Bang Habibur Rahman bang. Terima kasih ya bang ya. Sebelum kami masuk ke materi bang, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami merupakan solidaritas hakim Indonesia. Dalam hal ini saya sendiri sebagai koordinator. Sebelah kanan saya Pak Yusran, koordinator juga. Berikut lagi Pak Haji Prakoso, koordinator. Pak Yusitu, samping saya sebagai sekretaris. Dan Pak Fauzan sebagai jurubicara. Kalau sering di liput media, yang tampil ini Pak Pa Fauzan, Pak. Jadi kalau misalnya nanti pemilu, bisa jadi dia terpilih kalau dia keluar dari hakim, Pak. Sebenarnya Bang Dasko, yang terhormat Pak Dasko. Ini walaupun masyarakat literasi hukum mengatakan hakim itu adalah wakil Tuhan. Tapi kali ini kami hanya masyarakat biasa yang disematkan gelar wakil Tuhan. Yang melapor kepada wakil rakyat dalam hal meminta keadilan. Itu standing point kami. Wakil Tuhan meminta keadilan kepada wakil rakyat. Keadilan seperti apa? Yang pada pokoknya, kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik, Pak. Baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat kami, ini sangat menzalimin kami. Kenapa sangat menzalimin kami? Bahkan pada tahun 1994, pada saat pemerintahan di masa Pak Soeharto, gaji hakim itu statusnya masih PNS. PNS besarannya dua kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampauin oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satkar kami. Itu sangat mengecewakan bagi kami. Kenapa? Kami meminta supaya diberikan pendapatan yang layak, yang adil. Karena anggota DPR sendiri memberikan kami kewenangan yang besar. Kewenangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan yang hak bisa kami jadikan batil, yang benar bisa kami jadi salahkan. Atau yang hak tetap kami nyatakan hak. Kewenangan itu sangat besar Pak. Dengan pendapatan kami seperti ini, sangat rentan. Teman-teman yang menjaga integritasnya, yang tersiok-siok Pak, menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah, apalagi yang berhadapannya itu dengan the half. The half versus the poor. Atau the state versus the people. Itu sangat susah. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu. The half pasti lebih diuntungkan. The state pasti diuntungkan. The people and the poor pasti yang dikalahkan. Bukan pasti ya Pak ya, kebanyakan seperti itu. Itu sangat rentan. Kami tidak mau supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia. Kami minta Pak, agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti Komisaris Pertamina tidak Pak. Seperti Direktur Utama Mandiri. Tidak minta Pak. Untuk sejahtera. Kami kelayakan hidup. Gaji kami saat ini. Itu bisa jadi kayak uang jajan Rafatar tiga hari. Rafatar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa-bisa seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri. Belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Belum lagi masalah keamanan Pak. Sebagai pemberitahuan, mungkin Pak Degam mengetahui peristiwa ini. Dulu di Aceh Pak, salah satu di Aceh, teman-teman kami itu mengadili Pak. Mengadili perkara tentang pembunuhan Pak. Pembunuhan. Yang melibatkan orang yang mempunyai kekuasaan di sana. Lalu terdakwa itu, disinyalir ya Pak ya. Dengan orang yang diutusnya datang ke rumah hakim untuk bertemu dengan anak istri hakim. Pasti Pak Degam nanti dikasih tahu. Seperti apa? Kami enggak punya keamanan. Anak istri kami terancam jiwanya Pak. Sedangkan hakim sendiri Pak. Dengan penghasilan, anggap saja penghasilan hakim itu baru diangkat jadi hakim itu kira-kira 12 juta. Dengan tunjangan jabatan 8,5 juta, dengan gaji pokok berkisar 3 jutaan. Setengahnya sudah kami kasih kepada istri Pak. Untuk biaya sekolah anak, untuk biaya makan sehari-hari. Setengah lagi kami pegang berkisar 6-7 juta. Kalau kami pakai motor Pak, rentan sekali. Diserempet sedikit oleh pihak, kami bisa celaka, bisa mati konyol. Setidaknya kami ngambil kredit mobil. Mobil enggak perlu mahal-mahal. Mobil yang 100 juta saja atau paling mahal 200 juta. Avanza, Senia, Aigia, Aila. Kami bayar DP dari 6 juta atau 7 juta itu dipotong bayar cicilan per bulan 2,5 sampai 3 juta. Tinggal sisanya kira-kira 3 sampai 4 juta. Hakim juga enggak pengen juga punya rumah Pak. Enggak penting kami punya rumah yang mewah, punya rumah yang megah. Kami cukup punya rumah yang sederhana. Kami ngambil Pak, kami mengambil kredit di rumah. Bayar DP Pak berapa? Misalnya 50 juta. Mesti kami kumpulkan lagi duit 50 juta. Bayar per bulan 2,5 juta. Habis Pak gaji kami. Kami enggak bisa balik mudik ke kampung. Saya orang besar di Sumatera Selatan Pak. Bapak saya orang Pelembang, emak saya orang Minang Pak. Setiap balik saya ke Sumatera Selatan penempatan saya di Aceh. Kalau naik pesawat kira-kira habis duit 15 sampai 21 juta. Anak satu, sebentar lagi anak saya dua Pak. Nambah lagi. Kalau naik mobil Pak, perjalanan itu hampir 4 sampai 5 hari. Total balik pergi habis kira-kira 12 juta. Dari mana duit itu Pak? Sedangkan duit per bulanan kami saja sudah habis. Belum lagi masalah kesehatan Pak. Masalah kesehatan ini sudah ditentukan di PPS 94. Kami mempunyai hak kesehatan. Hanya saja belum maksimal. Hampir tidak berbeda dengan BPJS Pak. Kami dikasih asuransi Pak. Asuransi pas kami ke rumah sakit diperiksa dokternya. Pak Rangga nanti obat patent ya. Saya lihat kartu Pak Rangga ini gold gitu kan. Bisa obat patent. Pas diperiksa sama dokternya, ternyata kartu saya itu hanya bisa dirembes pakai obat generik Pak. Sama dengan rakyat biasa. Tidak ada bedanya. Ngapain kami harus dapat asuransi itu? Mending di asuransi itu masuk rekening. Buat beli susu anak saya Pak. Ya kami tetap pakai BPJS saja. Nah itu. Belum lagi fasilitas Pak di internal kami. Nomenklatur kami berbeda dengan APH lain. APH lain mempunyai nomenklatur sendiri. Tapi nomenklatur kami sebagai pejabat negara di undang-undang ASN maupun undang-undang kehakiman. Hampir sama dengan Pak Cucun. Hampir sama dengan Pak Wayan. Hampir sama dengan Pak Bupati. Dengan Pak Gubernur. Tapi Pak, kami tidak punca mobil dinas. Diprioritaskan mobil dinas di kantor kami itu siapa Pak? Pimpinan, ketua, wakil. Habis itu panitra, sekretaris. Sedangkan panitra, sekretaris itu tidak ada nomenklatur sebagai pejabat negara. Hanya PNS. Bayangkan saja Pak, hakim teman saya Pak. Ada yang naik sepeda Pak, naik motor. Sedangkan panitra dan sekretarisnya naik mobil. Bagaimana? Kami tidak iri Pak. Kami pengennya kalau bisa semua pegawai pengadilan itu termasuk yang pegawai administrasinya dapat mobil semua. Pengennya kami seperti itu. Tapi jangan timpang. Yang ini dapat, kami tidak dapat Pak. Kegundahan, kegelisahan kami itu rasanya mendapat angin segar. Mendapat air seperti di padang pasir yang gersang itu Pak, mendengar pidatonya Presiden terpilih. Pak Prabowo Subianto. Kalau tidak salah itu disampaikan di Muhammadiyah. Pak Prabowo mengatakan, negara yang kuat, negara yang maju harus hakimnya itu sejahtera. Dia mencontohkan dengan dua negara. Satu dia contohkan dengan negara Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika, di Inggris bahkan ketua mahkamah agungnya, Supreme Courtnya Pak. Fasilitas dan rumahnya melampaui Prime Ministernya. Melampaui Presidennya. Kenapa? Supaya dia tidak bisa diintervensi. Supaya dia tidak bisa gampang jatuh dengan tawaran-tawaran dolar ditawarkan oleh para pihak. Supaya integritas terjaga dan amanah dari bapak-bapak ini agar kami mendegakkan hukum dan keadilan itu tercapai. Nyatanya Pak, nyatanya di kementerian-kementerian lain, mungkin saja saat ini sudah berubah. Pandangan mereka memandang hakim itu bukan pejabat negara. Sama dengan pegawai kelurahan. Tanpa saya mendiskreditkan pegawai kelurahan. Pegawai kelurahan itu mulia. PNS juga bagus. Tapi statusnya beda, kami pejabat negara. Disamakan dengan PNS biasa. Bayangkan saja Pak Dasko. Pak Adhiskadir, Pak Cucun, Bapak pimpinan DPR, pejabat negara status. Tapi ada pegawai sekretariat yang take home pay-nya melampaui bapak. Bagaimana perasaan bapak? Itu yang terjadi pak. Dampak dari hal itu semua pak. Banyak hakim pak. Bukan banyak, ada. Yang mutasi ke instansi lain. Ada juga yang berhenti jadi hakim. Kembali lagi jadi pengacara. Ada juga apa? Akhirnya pisah dengan istrinya. Kenapa? Karena suatu hal dan keadaan dia tidak bisa nyatu. Tinggal dengan istrinya. Kalau dia gunakan gajinya untuk bolak-balik ke luar kota, bakal habis pak. Akhirnya pisah. Hal-hal seperti itulah pak. Yang kami hadapi nanti jelasnya teman-teman kami akan paparkan apa yang mereka alamin. Untuk itu kami mohon. Kami mohon kepada bapak-bapak sekalian, kepada wakil rakyat. Kami mohon kami sebagai wakil Tuhan ini untuk diperjuangkan haknya. Kemana lagi pak kami mencari keadilan. Ini bukan langsung atau uju-uju kami ke sini. Kami sudah memperjuangkan ini bertahun-tahun. Dari senior-senior kami pak, dari eksponen. Dulu hakim progresif. Kami sudah memperjuangkan baik di internal maupun di eksternal. Rasa-rasanya itu pak, rasa-rasanya itu seperti gayung tak bersambut. Pada saat kami kontak Bang Habibur Rahman, Bang Habib tolong Bang. Kami rencanakan untuk ketemu Komisi 3 yang bersurat ke kami, Bang Sufmi Ahmad Dasko. Profesor, insinyur Haji Ahmad Sufmi Dasko. Kami sangat senang. Kenapa? Karena yang tanda tangan bapak, perasaan kami, kegembiraan kami pak. 50% perjalanan perjuangan kami ini selesai pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti berikutnya akan kami berikan kepada teman-teman kami. Terima kasih pimpinan. Kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Izin pimpinan. Kalau mau menambahkan silahkan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus kemukakan pimpinan. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Justrani Pandi. Saya dari pengadilan agama Tanjung Pandan. Dan kami yang hadir sini sudah mewakili dari seluruh elemen. Izin pimpinan, izin para anggota dewan. Kami di sini kalau suara kami agak tinggi, mohon maaf. Bukannya kami mau berdebat dengan para pimpinan di sini. Bukan kami mau berdebat dengan para anggota di sini. Kami di sini datang sudah menunggu 12 tahun. Kami di sini sudah menunggu 6 tahun. Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami, Pak. Jalan terakhir kami. Kami sudah menunggu, kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholder. Tentang permasalahan ini. Permasalahannya sepele. Kami digaji tanpa dasar hukum. Kami hakim, Pak. Kami hakim. Kami berjibaku dengan hukum. Putusan kami mengandung hukum dan menjadi hukum. Tapi gaji kami tanpa dasar hukum. Saya jelaskan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kami bersuara tinggi, bukan mau. Tapi ini rasa kekecewaan. Kami sudah menunggu. 12 tahun tanpa penyesuaian dan 6 tahun kami digaji tanpa dasar hukum. Kita bangsa yang besar. Negara ini negara yang besar. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Selama 5 tahun kami makan apa? 5 tahun lebih kita makan. Ini kekecewaan kami, Pak. Kami mau menjelaskan sedikit. Kenapa kami itu mengatakan kalau kami itu menerima gaji tanpa dasar hukum. Yang pertama kami mau menjelaskan sedikit yang sudah disinggung oleh koordinator tadi. Yang pertama pada tahun 94 ada peraturan pemerintah namanya peraturan nomor 33 tahun 94. Itu yang sudah dijelaskan. Tapi saya kembali menjelaskan. Di situ posisi hakim adalah sebagai PNS. Sebagai PNS. Dan gajinya, gajinya itu 100% daripada PNS. Kemudian pada tahun 2012 keluar lagi yang namanya peraturan pemerintah nomor 94 tentang 94 tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas. Karena ini disini melanggar makanya ada dari para eksponen yang juga hadir pada saat itu melakukan uji materil. Uji materil kemudian putusan dari uji materil menyatakan bahwa pasal 3 ayat 2, 3, dan 4 dan ayat 11, 11a sampai dengan 11e tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi Bapak, para anggota Dewan yang terhormat, sekali lagi maaf jika suara kami tinggi. Bukan Pak, kami ini sudah bingung. Kami ini sudah mentok Pak, diubun-ubun Pak. Sampai kapan lagi kami memakan gaji yang tanpa dasar hukum Pak. Negara kita negara hukum Pak, pusing kami. Kami sudah ngadu kemana-mana. Ini makanya kami katakan sekali lagi, ini adalah langkah kami yang betul-betul kayanya mendapatkan angin segar. Angin segar bukan berarti kami cuma mau meminta kesejahteraan Pak. Ini rasa dari kekecewaan kami yang sudah lama menunggu Pak. Rasa kekecewaan kami. Betul-betul rasa kekecewaan kami. Terakhir Pak dari kami. Mudah-mudahan Pak, kalau seandainya ini belum diselesaikan Pak. Belum ada perubahan. Sampai kapan Pak kami begini sampai kapan? Kami bingung Pak. Sampai kapan Pak? Kami bingung. Kalau sudah ada pembahasan Pak di grup Pak. Kalau kami akan mundur dari hakim itu sudah ada. Sudah ada Pak. Lalu bangsa ini mau bagaimana? Maaf Pak, terlalu emosional. Tapi inilah kondisinya sekarang. Terlalu emosional. Terima kasih itu dari saya dan ditambahkan oleh teman-teman koordinator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan menambahkan yang terhormat Profesor Sufmi Dasko, yang terhormat juga Pak Adiskadir, Pak Cucun. Perkenalkan nama saya, Aji Prakoso. Saya hakim dari pengadilan negeri Sampang, Madura. Jauh-jauh ke sini, mohon maaf kalau suara saya bergetar. Jauh-jauh ke sini, kami ingin menghubungkan suara rekan-rekan hakim yang ada di penjuru seluruh Indonesia. Hari ini saya sampaikan bahwa telah 12 tahun negara abai terhadap kondisi hakim. Tidak hanya bicara soal kesejahteraan yang terabaikan, ada juga hak-hak lain yang tidak dipenuhi oleh negara. Salah satunya adalah hak keamanan, hak atas jaminan keamanan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh rekan kami, rekan Rangga, rekan Jusran Bapak. Saya menambahkan bahwa kondisi hakim hari ini, ekonominya berada di ujung tanduk. Berada ditugaskan di penjuru-penjuru Indonesia. Bukan kami tidak suka terhadap hal tersebut, bukan kami meminggirkan hal tersebut, tidak. Sejak kami dilantik di awal, kami bersedia untuk ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia. Menjadi pintu gerbang terakhir untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tapi kondisi inflasi selama 12 tahun, negara tidak hadir di sana. Saya menyampaikan Bapak kondisi teman-teman, saya ambil contoh saja, ada rekan saya Ervan, berada di Kepulauan Buru, Maluku. Rumahnya, home base-nya ada di Gresik, Jawa Timur. Dengan membawa istri dan dua orang anak untuk pulang kampung saja, mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Begitupun saya, sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja, ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi pada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Saya tidak bisa, kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur orang istri saya, karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf, bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya, karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142 persen. Tidak ada setengahnya dari 300 persen kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami, itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan tiga orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata, saya sampaikan hubungi tetangga. Ini bukan cerita saya saja, tapi cerita rekan-rekan hakim yang ada di Indonesia. Kami tidak minta menjadi kaya raya, tidak. Tapi kami minta negara hadir. Makanya ketika Pak Prabowo, dalam beberapa kesempatan, Bapak Presiden terpilih yang terhormat, dalam berbagai kesempatan menyampaikan, akan memperhatikan kesejahteraan hakim, ini bagaikan oase di Padanggurun. Bagaikan tetesan embun di tengah kekeringan. Insya Allah, apa yang kami sampaikan ini, kami yakin akan direspon positif oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan akan disampaikan oleh Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat. Ini kondisi yang nyata, jaminan keamanan negara terhadap hakim tidak ada. Kemudian, kesejahteraannya 12 tahun terpinggirkan. Hakim itu di sebuah pengadilan, adalah kor bisnis utama. Tanpa adanya hakim, pengadilan bisa bubar. Itulah kekuasaan yudikatif. Tapi realitanya Bapak, hakim dengan masa kerja 0 tahun, atau nanti adik-adik kami yang akan dilantik jadi hakim di tahun depan, itu penghasilannya akan lebih rendah dari arsi paris, perananta komputer. Itu akan lebih rendah. Padahal hakim adalah garda terdepan bagi pencari keadilan. Apakah kemudian ketika hakimnya mundur, pengadilan juga bubar kan? Otomatis karena kor bisnis utama. Apa mau diganti jadi arsi paris negeri? Arsi paris agama? Atau arsi paris tata usaha negara? Begitu juga perananta komputer. Bukan kami mendeskreditkan pekerjaan yang lain. Tapi itulah seharusnya kekuasaan kehakiman, hakim yang lebih dulu diutamakan. Kami sudah menyampaikan ini kepada pimpinan makam agung juga, kemarin sudah kami sampaikan. Saya juga perwakilan yang bertemu dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman Andi. Tanggapannya dari Pak Supratman Andi sangat positif, akan membantu mengharmonisasi. Ini sebuah oase Pak, dibagaikan oase di Padanggurun. Kemudian lagi saya sampaikan bahwa tadi sudah dijelaskan, hakim ini sebenarnya, mohon maaf, jenis kelaminnya apa? Pegawai negeri sipil atau pejabat negara? Di undang-undang aparatur sipil negara, hakim ditegaskan sebagai pejabat negara. Tetapi menyambung dari yang disampaikan Pak Jusran tadi, penggajiannya masih menggunakan mekanisme pegawai negeri sipil. Tahun 2018, oleh para senior kami, diajukan judicial review, dan dibatalkan status penggajian pegawai negeri sipil. Dan harusnya berdasarkan putusan HUM nomor 23 tahun 2018, harus dilaksanakan pemerintah paling lambat 90 hari. Kondisinya sekarang sudah 2.127 hari sejak putusan itu di ucapkan. Tapi kita masih menggunakan sistem penggajian pegawai negeri sipil. Artinya apa? Status penggajian kami ilegal Bapak. Bagaimana seorang hakim yang memberikan rasa keadilan setiap harinya di tengah-tengah masyarakat, digaji secara ilegal. Ini kan sebuah ironi di negara hukum. Sangat ironi. Belum lagi bicara soal tunjangan kinerja. Kami setiap 3 bulan sekali mengisi namanya e-kinerja. Tapi ternyata tidak dapat tunjangan kinerja Bapak. Alasannya karena pejabat negara. Tapi toh Bu Menteri Keuangan dapat tunjangan kinerja. Atau menteri-menteri yang lain. Ngisi e-kinerja tapi tidak dapat tunjangan kinerja. Sungguh sangat ironi sekali. Kalau Bapak Prof Dasko mungkin ke daerah, Pak Adhiskadir ke daerah, Pak Cucun ke daerah, atau Bapak-Bapak, Ibu anggota dewan lain ke daerah, pasti ketika ke pengadilan khususnya, pasti ini yang akan sama jeritan hatinya. Kalaupun ini dibuka secara Zoom, pasti akan banyak pertanyaan atau kelukusah yang disampaikan. Karena pada sejatinya Wakil Tuhan hanyalah apa ya, di persidangan saja. Di sini kami tetap masyarakat biasa yang butuh pertolongan dari para wakil-wakil rakyat kami. Semoga aspirasi kami menjadi didengar ya, didengar dan direalisasikan. Itu saja. Terakhir. Izin pimpinan, satu lagi pimpinan apabila diperkenankan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati seluruh anggota Komisi 3 yang lalu yang saya hormati, saya hanya akan melengkapi hal-hal yang belum tersampaikan oleh koordinator. Pertama, pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia itu melakukan aksi cuti bersama seluruh Indonesia dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Hari ini, rekan-rekan hakim yang datang dari seluruh daerah di Indonesia berkisar 148 orang. Jadi, walaupun tadi pimpinan sudah menetapkan dan atas persetujuan seluruh anggota sidang akan ditutup di jam 12, kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rejeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian, bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Pimpinan yang saya hormati kami ucapkan terima kasih terhusus kepada seluruh anggota Komisi 3 kami perhatikan yang mulia semua dari berbagai rapat dengar pendapat yang dilakukan yang kami selama ini saksikan di Youtube banyak sekali cerita-cerita kami yang sudah disuarakan kami terima kasih. Saya teringat cerita Bang Habib yang beliau kehilangan sahabatnya Hakim yang meninggal di kos-kosan. Bang Habib tentu pasti tahu bagaimana realita Hakim yang paling terdampak hari ini adalah Hakim-Hakim yang berada di kelas 2 daerah. Kemudian juga saya teringat juga cerita Bang Habib ini bukan karena Bang Habib Partai Pemenang Bang Habib terus tapi saya sangat tersentuh dengan cerita beliau dimana mahasiswa hukum terbaik yang hari ini sekolah di Universitas Indonesia ketika ditanya dosen mau jadi apa setelah sarjana tidak ada yang mau jadi Hakim yang mulia tidak ada yang mau jadi Hakim semua lebih memilih profesi lain karena memang sudah jadi rahasia umum kami yang paling terdampak di pengadilan kelas 2 pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota Dewan ini seperti menjadi rutinitas Pak 12 tahun sekali Hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan 2012 yang lalu para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini tahun ini begitu juga apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga adik-adik kami nanti di generasi Hakim berikutnya ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana pimpinan yang saya hormati judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan yang mulia ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat jadi tidak ada yang bolos tidak ada yang mogok sidang semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rejeki yang halal kami adalah Hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas kejujuran jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan yang paling terdampak hari ini adalah Hakim-hakim yang berada di kelas 2 yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia pimpinan yang saya hormati kami minta kalau bisa minimal 8 atau 10 orang lah teman-teman dari belakang didengarkan suaranya kalau pun nanti bisa dibagi waktu 5 sampai 6 menit per orang kami ucapkan terima kasih banyak pimpinan yang saya hormati solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan mendorong perubahan PP94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas Hakim ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia para yang mulia anggota Dewan jika tidak akan semakin banyak Hakim-hakim muda yang menyerah bisa menyerah mundur sebagai Hakim bisa menyerah luntur integritasnya bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram jadi kami mohon ini menjadi perhatian yang kedua pimpinan kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU jabatan Hakim karena A to Z tentang Hakim itu harusnya ada di situ dari rekrutmen promosi mutasi sampai dengan pengawasan kami minta pengawasan terhadap Hakim juga diperkuat pimpinan sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami kami ingin peradilan yang bersih pimpinan kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang ketiga pimpinan kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU content of code pelecehan terhadap peradilan persidangan sebab banyak sekali pimpinan penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan terjadi di lingkungan ruang satuan kerja bahkan di luar pimpinan dan yang terakhir pimpinan tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri karena ada banyak sekali pimpinan intimidasi yang kami terima terakhir pimpinan ada salah satu quote dari senior yang saya baca tadi di grup kami beliau katakan begini lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan kepada pimpinan apakah berkenan untuk menambah lagi pimpinan baik jadi mungkin karena tadi sudah disampaikan ini yang banyak walaupun pokok-pokoknya kita sudah mendengar tapi karena juga banyak yang datang dari daerah yang sudah meluangkan waktu untuk perjuangan ini atas persetujuan kawan-kawan ini yang WA-WA barusan kita kasih kesempatan kepada sekeluarang yang di belakang mungkin dengan waktu yang terbatas untuk supaya bergantian menyampaikan aspirasi masing-masing saya minta kepada Pak Cuceng untuk memandu kawan-kawan yang di belakang terima kasih mohon izin pimpinan sebentar ya kita mendaratkan belakang dulu kita kasih kesempatan yang di belakang tapi yang ada miknya dari sebelah kanan seibu silakan bu baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yukla Yusi ibu Yukla Yusi dari pengadilan negeri Pamekasan Madura terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada saya saya tidak akan banyak bicara atau berbahasa basi karena tadi sudah panjang lebar telah dipaparkan oleh rekan saya saya hanya ingin mempertanyakan atau meluapkan rasa penasaran saya saya adalah seorang ibu dari 4 orang anak yang saat ini sedang berjuang bersama teman-teman untuk memperjuangkan kesejahteraan kami yang selama 12 tahun tidak terpenuhi seperti yang disampaikan kemarin didengar pendapat di Mahkamah Agung bahwa kenaikan yang akan diberikan kepada kami sebesar 8% atau sampai 15% jika dikalikan dengan gaji saya saat ini pimpinan gaji pokok saya sebagai hakim 4A yang telah bekerja selama 15 tahun jika dikalikan dengan kenaikan yang sebesar 8% atau 15% itu sebesar 240 ribu selama 12 tahun kami menunggu apakah hanya sebesar 240 ribu yang akan diberikan kepada kami maaf pimpinan bukannya kami ini tidak mensyukuri atau kufur nikmat atau apalah namanya semoga ini bukan bentuk kezoliman negara yang diberikan kepada kami makanya mohon mohon izin kepada pimpinan di DPR RI mohon kiranya agar dikaji ulang kenaikan gaji pokok atau tunjangan kami yang nanti akan disahkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kiri silakan pak bapak yang ini yang angkat tangan silakan baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan yang terhormat para pimpinan dan anggota DPR RI perkenalkan nama saya Bahara Ivanuski Steivanus Napitupulu saya merupakan hakim tingkat pertama pada pengadilan negeri Sanggau yang terletak di kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung secara teritorial dengan negara bagian Sarawak Malaysia ada pun yang hendak kami sampaikan kepada yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI ialah saya soroti mengenai fasilitas perumahan daripada hakim terutama kami yang ada di daerah ini saya pribadi menjadi hakim di pengadilan negeri Sanggau sejak tahun 2020 kita dapat fasilitas rumah dinas akan tetapi yang sangat disayangkan adalah rumah dinas yang hendak kami tempati itu pertama tidak dalam keadaan layak kemudian ketika kami meminta kepada kantor kami untuk melakukan renovasi atau perbaikan anggaran tidak ada sehingga kami harus merogoh kocek kami sendiri untuk melakukan renovasi itu yang pertama yang kedua ketika kami menempati rumah dinas itu selain rusak juga ada juga tidak ada atau tidak dilengkapi dengan furnitur seperti misalnya tempat tidur kemudian meja dan lain sebagainya sehingga kami juga harus merogoh kocek pribadi untuk membeli itu semua nah untuk saya pribadi ketika saya menempati rumah dinas itu mohon maaf gaji saya satu bulan sebagai hakim habis untuk melakukan renovasi contohnya untuk melakukan perbaikan tandon air karena di Kalimantan Barat itu kalau kemarau air susah sehingga kita harus punya tandon belum lagi beli tandon cadangannya dan lain sebagainya kemudian untuk memberi perabotan satu bulan gaji saya habis karena untuk seperti sudah dikatakan rekan-rekan saya tadi bahwasannya hakim 0 tahun gaji pokok tidak sampai 3 juta hanya sekitar 2,8 atau 2,9 tunjangan jabatan hanya 8 juta 500 sehingga totalnya sekitar 12 sampai 13 juta dan itu habis semua untuk itu kemudian kami pun menempati rumah dinas diwajibkan untuk membayar PBB kemudian juga kami dipotong 200 atau 300 ribu per bulan katanya untuk biaya sewa rumah dinas sehingga sesungguhnya kami tidak gratis menempati rumah itu kemudian juga pada beberapa bulan bulan lalu kami di Sanggau ada acara dari festival adat Melayu dan kemudian ada tamu dari Malaysia kemudian saya berkenalan dengan beliau ternyata orang Malaysia ini adalah dari pejabat pendidikan dari kota Labuan di Sabah kemudian saya berkenalan dengan beliau saya bawa jalan-jalan di Sanggau beliau heran mohon maaf yang mulia saya baru melihat bahwa seorang hakim mengemudi mobil karena di negara saya hakim pasti punya supir dinas kemudian saya bawa jalan-jalan ke rumah dinas saya belum saya kasih masuk ke dalam rumah baru di depan rumah dinas dia melihat rumah dinas kami hakim-hakim Sanggau dia menangis dan itu menangis di hadapan saya dan satu orang yang adalah keponakan Raja Sanggau dia menangis oleh karena melihat betapa mirisnya hakim yang ada di Indonesia betapa minimnya fasilitas hakim di Indonesia sampai beliau mengatakan bahwa ini rumah dinas sudah lah tidak layak kemudian dikelilingi oleh masyarakat apabila ada masyarakat yang berkonflik hukum di situ kemudian dia kalah dia dengan mudahnya akan akan mengganggu ataupun mohon maaf seperti melemparkan bom Molotov ke rumah yang mulia itulah kata beliau karena tidak ada security dan lain sebagainya itu yang yang hendak kami soroti kemudian selain daripada peningkatan kesejahteraan beberapa teman-teman di daerah juga menyuarakan agar jangan hanya kenaikan saja yang dipikirkan akan tetapi juga ke depannya harus ada mekanisme yang jelas tentang kenaikan gaji dan tunjangan hakim secara berkala untuk apa supaya jangan lagi seperti rekan kami katakan tiap 12 tahun hakim harus turun tiap 12 tahun hakim harus melakukan aksi sehingga gaji naik sehingga kalau ada kejelasan mengenai mekanisme kenaikan berkala itu yang tentu saja tidak meniru kenaikan gaji berkalanya PNS yang hanya 100 ribu setiap 4 tahun sekali naik itu pasti tidak akan menimbulkan atau tidak akan menjadikan hakim setiap 12 tahun sekali untuk turun menuntut haknya sebab apabila hakim sudah disejahterakan maka yakinlah bahwa keadilan di negara ini dapat diperjuangkan dan dapat menjadi lebih baik lagi demikian adil katalino bacuramin kak saruga basengat kak jubata tutuhnya tiap akalnya midop horas oke tadi nempati rumah negara juga bayar sewa 200 ribu izin Bapak 200 ribu lebih dipotong setiap bulan Bapak terima kasih lanjut silakan Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Fitriani saya hakim pengadilan negeri Luk Semawi yang terhormat pimpinan terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komisi 3 DPR RI saya hadir kemari dengan semangat dengan harapan semangat akan harapan Bapak karena bagi saya semangat saya bukan hanya untuk saya pribadi tapi atas nama lembaga saya atas nama jabatan saya seperti yang telah disampaikan tadi oleh rekan-rekan jurubicara dan koordinator bahwa dari instansi kami atau tepatnya dari organisasi kami IKAHI telah mengajukan permohonan kalau saya katakan permohonan walaupun sebenarnya saya tidak suka IKAHI hakim jabatan hakim itu memohon karena pada dasarnya ya hakim itu harusnya berada di atas karena ketika dia mengadili siapapun tidak boleh ada yang lebih atas dari dia maka dalam irah-irah putusan kami itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yama Esa dan pertanggung jawabannya ada kepada Tuhan Yama Esa IKAHI mengajukan permohonan untuk kesejahteraan hakim itu ada 8 poin yang saya ingat yang diajukan itu 8 poin tapi yang disetujui oleh PAN-RB itu hanya 4 yaitu tentang kaji pokok tunjuan hakim pensiun dan tunjuan kemahalan sedangkan yang lainnya dianggap mungkin tidak terlalu tergesa-gesa atau tidak mendesak tapi bagi kami kalaupun yang dua lainnya ada uang pemberkasan yang tidak diakomodir walaupun sebenarnya kita di Mahkamah Agung juga ada terima tapi kami paham perkara di Mahkamah Agung sangat banyak sampai ribuan yang harus diselesaikan tapi di tingkat pertama juga tidak kalah tidak kalah banyak juga apalagi kalau yang tipikor sidangnya sampai tengah malam kadang jangankan makan sholat aja kadang kita undurkan padahal sholat itu wajib demi pihak atau demi saksi lebih sering lebih saksi karena saksi ini tipikor itu ada di ibu kota provinsi yang datangnya dari kabupaten yang jauh misalnya kalau kami di Aceh itu sidang tipikor itu di PN Banda Aceh saksinya dari Singkil jauh Pak dari Singkil itu ke Banda Aceh dari Semeluh atau Sinabang jauh Pak kalau yang masih di daratan ya Singkil lah tapak Tuhan itu yang jauh tidak dekat kalau sampai malam lah hakim itu harus berperkara harus memperiksa perkaranya dengan berkas yang tebalnya mungkin kalau kotak satu rim kertas itu bukan satu kotak berkotak-kotak tebalnya kalau saya berdiri mungkin ada yang setinggi saya saya 150 cm ada yang sebegitu saya jenis mikir bagaimana cara bacanya dan itu waktunya ditentukan tidak boleh setahun selesai yang pidana itu lima bulan itu harus empat bulan itu harus selesai dan hari itu diputus sehari itu harus sudah dipublish publik bisa langsung melihatnya di putusan dan itu beban kerja sangat berat tapi uang pemberkasan tidak ada oke lah kalau uang pemberkasan tidak ada 2012 itu dengan gaji yang telah disampaikan hakim itu sebelumnya disamakan dengan PNS selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang tetap ada juga diberikan remunerasi tapi ketika 2012 remunerasinya hilang dihapuskan karena dia bukan sebagai pejabat negara tunjangannya dinaikkan digabungkan lah tunjangan itu tidak ada remunerasinya lagi dan tunjangan itulah yang kami anggap sebagai uang lembur kami karena jabatan itu tugas fungsi kami untuk menyelesaikan perkara itu itulah dia uang lemburnya karena jabatan kemudian kesehatan pernah tidak dibayangkan ketika seorang hakim harus seruangan dengan pihak berperkara syukur-syukur pihak berperkaranya yang dimenangkan mungkin sendal kita pun mau dia pindahkan tapi kalau ternyata pihak berperkara itu ada orang yang kalah atau perkara kriminal yang bagaimana atau pembunuhan misalnya atau segala macam apakah hakim itu akan dijamin di ruangan itu tidak di kalau bahasa saya ini tidak digimbal sampai sebegitunya di luar yang tadi disebutkan ada yang datang ke rumah dinas saya pernah didatangin ada yang ditelepon atau apa nah kalau ini mungkin tidak ada rumah dinas yang prihatin karena saya tidak di Aceh dan itu tempat yang saya ketahui yang bisa saya sampaikan rumah dinas di Lok Sukun itu Pak PN Lok Sukun ada 4 rumah dinas letaknya di pinggir jalan lintas kalau lah ternyata ada pihak berperkara di sana tidak senang lempar bom lotop hilang Pak larinya gak tau kemana apakah ke Medan apakah ke arah Bandar Aceh entah dimana lah hilangnya anda tahu Pak Menyariknya apa yang terjadi dengan hakim ya begitulah Pak kalau segi keamanan segi kesehatan begitu tadi juga saya sampaikan pas kas di kelas 2 itu puskesmas dia harus antri dengan masyarakat oke kita bilang kalau antri dengan masyarakat biasalah itu namanya kita juga hidup bermasyarakat tapi kalau ternyata dia itu berhadapan lagi dengan pihak berperkara hal-hal yang demikian kan susah itu Pak kemudian yang tadi sampaikan kita asuransi cuma di kapal hakimnya saja keluarga kita bagaimana kan harus dipikirkan juga kemudian saya harus sampaikan bahwa kami disini datang bukan hanya berbicara tentang angka-angka tapi juga tentang apa yang disebut dengan hak yang ditentukan oleh peraturan penuh undangan yang menjadi hak kami memang kalau di media sosial Pak sekarang ini saya sangat sedih ketika ada komentar dari beberapa masyarakat tapi kami paham itu sangat paham sekali mengatakan udah ngapain hakim itu minta-minta negeri hakim banyak masyarakat kalau gak mau jadi hakim mundur saja banyak yang fresh graduate yang pengen jadi hakim silahkan kalau saya silahkan terbuka apalagi sekarang terbuka lawangan semuanya bebas mau jadi hakim atau tidak karena setiap siapapun yang di dunia ini apakah jadi hakim atau bukan kalau bagi saya jadi hakim itu saya sendiri memang tidak pernah merencanakan pengen jadi hakim Bapak saya tahu bakal saya jadi hakim itu ketika saya dikat cakim karena saya gak terpikir yang penting saya masuk PNS dapat kerja oh syukurlah itu begitu dipanggil dikat cakim bakal jadi hakim ya saya rupanya tapi saya ingat apa yang disampaikan oleh saat itu hakim agung Bapak Ansarul dia katakan bahwa setiap orang yang menjadi hakim itu ada orang pilihan karena apa walaupun dia harus maaf bahasa saya kalau misalnya harus dia melompat belajar baik-baik menyogok atau apalah itu istilahnya ketika dia masuk jadi hakim maka dia memang orang pilihan pilihan siapa ya pilihan Tuhan karena dia menakdirkan itu jadi hakim cuman tinggal kesempatannya saja apakah mau jadi hakim yang baik atau tidak kalau mau jadi hakim yang baik maka jagalah integritasmu karena pertanggung jawabannya adalah di akhirat bukan di dunia kemudian kalau dikatakan kepada saat ini kenapa kita maju kemari untuk menyampaikan undang-undang hati kita ibarat anak kepada orang tua hakim itu adalah anak dari negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman durhaka kepada negara itu lebih baik daripada zalim kepada masyarakat karena masyarakat itu mencari keadilan untuk dirinya sendiri kalau kita zalim nilai dosa zalim itu lebih besar daripada nilai durhaka karena kalau durhaka kita berontak kita keras karena ketidaktahuan kita atau karena kelemahan kita tapi ketika kita zalim kita berbuat aniaya kepada orang karena kuasa kita atau karena kepintaran kita itu izin Pak menambahkan sedikit Pak saya yang lain masih banyak kasihan kalau Ibu sendiri nanti yang lain tidak kebahagiaan oke silahkan sekarang nanti dulu Pak izin pimpinan dari sini dulu yang berkopi yang satu-satunya di ruang nih Pak ayah kiri pimpinan izin Pak ketua pengadilan ini dari ketua pengadilan dulu ketua pengadilan Gorontalo ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh iya alhamdulillah bagus juga strategi ini menyebut ketua pengadilan satu privilege lah untuk ketua baik kami pertama kali ingin menyampaikan bahwa ini yang keempat kalinya kami datang di gedung ini dalam urusan tentang tata kelola jabatan hakim kami salah seorang ya istilahnya kami sekarang veteran tahun 2012 yang dahulu juga mengajukan hal yang sama 12 tahun yang lalu dan kemudian berjuang setelah itu ketika negara kemudian di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menaikkan penghasilan hakim melakukan perbaikan dalam beberapa hal kemudian mencoba menjawab itu dengan mendorong sendiri pembahasan rancangan undang-undang jabatan hakim meskipun pada akhirnya rancangan undang-undang jabatan hakim itu gagal untuk menjadi undang-undang karena berbagai persoalan adalah isu pengurangan usia pensiun adalah isu kocok ulang hakim agung per 5 tahun adalah isu pembagian beban kewenangan anggaran dan kewenangan tata kelola SDM dengan KAY dengan Mahkam Agung dan lain-lain isu yang kemudian membawa itu kemudian akhirnya tidak berhasil intinya kami ingin mengatakan kami sudah 4 kali datang disini padahal kami tidak punya kewenangan langsung sesungguhnya ada dorongan besar dari kami kami ingin menjadi hakim yang benar-benar sebagai hakim hakim yang bapak-bapak yang ada di dalam maupun yang di luar sana tidak bisa menembus kami ketika kami menangani perkara kami hakim yang mau yang sadar bahwa yang ada di belakang kami hanya Garuda tidak ada yang lain kami hakim yang mau kami tidak akan pernah memutus perkara dengan salah karena adanya persoalan dalam diri kami persoalan keuangan persoalan kesehatan anak dan lain-lain kami datang disini karena dorongan itu izin pimpinan sebagai ketua pengadilan saya mungkin lebih diuntungkan sedikit dibanding teman-teman saya yang masih hakim yang baru baru apalagi di bawah 5 tahun sebagai hakim tapi saya sebagai ketua pengadilan melihat langsung bagaimana mental mereka terpuruk dengan berbagai persoalan khususnya terkait dengan keuangan pimpinan di pengadilan itu ada hakim ada pegawai non hakim pada tahun 2012 penghasilan hakim itu diperbaiki ada beberapa kenaikan alhamdulillah hakim pada saat itu merasa mendapatkan kedudukan dan harkat dan martabat yang sesungguhnya namun dalam 12 tahun terakhir karena pemisahan pengaturan tentang penggajian dan tunjangan dengan pegawai negeri di pengadilan pegawai negeri pengadilan mengalami kenaikan sudah 2 kali hampir saja 3 kali apa akibatnya pada kenaikan yang kedua kalinya tidak ada hakim-hakim di bawah 5 tahun itu tidak ada lagi yang gaji penghasilannya lebih tinggi daripada panitra atau sekretaris seandainya Desember kemarin kebijakan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai negeri pengadilan di pengadilan itu berhasil digolkan maka jangankan panitra dan sekretaris arsi paris pun peranata peradilan pun peranata komputer pun melampaui hak keuangannya melebih tinggi daripada hakim kami bersyukur kami bukan iri dengan itu tapi hakim ini kita tempatkan seperti apa sebenarnya di rumahnya sendiri itu sesungguhnya salah satu persoalannya mungkin dibandingkan tapi kan dibandingkan pegawai ini dibandingkan pegawai ini ini itu mungkin harmonis pembahasannya harmonisasi dengan eksternal ini harmonisasi internal ada persoalan ini perlu diselesaikan pimpinan dan sekarang sudah ada usulan yang diusung oleh Mahkamah Agung maupun Ikatan Hakim Indonesia telah berproses sekian tahun lamanya terakhir sudah ada angka yang kami dengarkan entah valid apa tidak dari Kemenkeu angka kenaikannya kelalaian penyesuaian selama 12 tahun itu dijawab dengan kenaikan antara 20 sampai 26 persen meskipun usulan dari Kemenpan 45 sampai 70 persen jika ini dilaksanakan sesuai hal tersebut maka izin pimpinan persoalan mendasar tadi belumlah selesai karena itu kami berharap DPR komisi 3 priode ini bisa betul-betul menyelesaikan masalah ini kami tidak mau lagi sebagai ketua pengadilan harus bersusah-susah harus bermohon-mohon kepada Hakim tolong jangan sampai terpengaruh karena gangguan kepentingan pribadimu lalu kewajiban dan tanggung jawabmu ke masyarakat yang akan kamu bertanggung jawabkan di bahadapan Tuhan itu yang kamu gadaikan jangan tetap jaga semangatmu kami meminta-minta kami mendatangi rumahnya kami mendatangi ruangannya kami meminta tolong tolong jangan sampai terpengaruh terakhir pimpinan yang kami ingin sampaikan saya pemohon pengajuan permohonan hak uji material perkara nomor 23 P.HUM tahun 2018 meminta supaya peraturan gaji hakim pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 dibatalkan karena mempersamakan gaji hakim gaji hakim adalah sama dengan gaji pegawai negeri sipil padahal pada tahun 9 94 gaji hakim dua kali lipat daripada gaji pegawai negeri sipil meskipun waktu itu hakim adalah pegawai negeri sipil bergerak tahun 2012 disamakan setelah tahun 2012 permohonan kami dikabulkan dibatalkan pasal itu berarti pasal itu sudah tidak berlaku lagi sampai hari ini kami tetap dibayar dengan berdasar pada pasal tersebut hampir enam tahun hak saya sebagai pemohon hak saya sebagai pihak berperkara itu tidak terlaksana sempat kami berpikir 17 orang pemohon untuk mengadu ke ombudsman untuk melaporkan pemerintah tapi itu urung kami lakukan kami memilih melemparkan tulisan tapi itu tidak berarti kami memilih sempat berpikir untuk membawa ini ke BPK untuk mengaudit ulang kementerian keuangan kenapa ada anggaran negara digunakan dibayarkan tanpa dasar hukum tapi kami berpikir jangan sampai ini merusak harmoni hubungan antar lembaga batal kami lakukan inilah kenapa kami mengatakan jalan terakhir yang terakhir yang saya ingin katakan bayangkan sedikit ada anggota DPRD di Lubuk Sikaping terpilihlah dia di sana lalu ditempatkan di Timika Papua apa jaminan yang bisa membuat anggota DPRD tadi mau bekerja di sana siap rumahnya siap kendaraannya ada jaminan keamanannya untuk anak istrinya penghasilannya mestinya tidak normal normal saja kenapa dia akan butuh pulang kampung bertemu keluarganya bertemu istrinya bertemu anaknya jangan sampai ada hakim yang dipanggil paman oleh anaknya karena pulangnya butuh berbulan-bulan bertahun-tahun dua tahun kemudian yang dari Timika dipindah lagi ke Gorontalo inilah yang dialami oleh hakim semoga dengan perbandingan ini pimpinan dan anggota komisi tiga bisa merasakan bahwa memang ada persoalan mendasar dalam tata kelola jabatan hakim dan semoga ini pertemuan kita yang terakhir pimpinan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ketua ujian pimpinan dari kiri tadi ujung sebut nama dari mana terima kasih pimpinan komisi tiga dan anggota yang sangat saya hormati serta seluruh hadirin di forum yang terhormat ini saya perkenalkan dulu nama saya Ahmad Petensili dari Flores Adonara NTT sekarang saya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dahulu di tahun 2012 saya Ketua Pengadilan Negeri ND satu-satunya Ketua Pengadilan waktu itu yang melakukan aksi di tahun 2012 waktu itu sebenarnya saya sudah ditunggu sama Pak Ahmad Yanni di sini melalui TV Van tetapi karena saya kedatangan tamu seorang Ketua Muda Makam Agung waktu itu ke ND beliau beralasan beliau sangat penting akhirnya saya tidak bisa datang ke gedung yang terhormat ini dan saya ikuti perdebatan waktu itu kebanyakan di di gedung Dewan ini yang terhormat ini perdebatannya itu antara seperti orang berdebat duluan telur atau ayam Anda minta dihargai bagaimana Anda menunjukkan integritas integritas dulu baru dihargai atau dihargai dulu baru berintegritas tetapi pada kesempatan ini saya mau bicara dengan pujian terlebih dahulu jadi saya ingin memuji pada tempat pertama Bapak Jenderal Pundang Rawan Susilo Bambang Yudhoyono karena di tahun 2012 dua tahun sebelum berakhir masa jabatan beliau suara yang kami sampaikan pada saat itu beliau kaburkan dengan luar biasa fantastik yang saya rasakan pada saat itu apalagi kemarin kita dengar juga Pak Jenderal Pernahwiraan Prabowo Subianto sebagai calon presiden juga mau menaikkan pendapatan atau kesejahteraan hakim setinggi langit saya kira beliau berdua ini tentu tidak sekonyong-konyong bukan juga jualan kampanye itu kalau saya dengar Pak Prabowo ngomong beliau berdua berpikir bahwa persoalan bangsa ini yang paling krusial itu dimana mungkin itu kemudian melahirkan pikiran Pak SB karena kami yang memulai beliau mengabulkan kalau Pak Prabowo ke depan ini kayaknya kami belum pernah bertemu tapi-tapi beliau sudah mencanangkan itu jadi saya memuji dulu beliau berdua ini kalau untuk Pak Jokowi saya kira karena mungkin saja beliau tidak memprogram ini persoalan hakim ini apakah tidak penting atau bagaimana saya tidak tahu tapi barangkali sebelum mengakhiri masa jabatannya barangkali ada kenangan manis untuk hakim Indonesia itu poin pertama saya poin saya yang kedua kita juga tidak tidak tahan mendengar Ocehan hampir semua kalangan apalagi Caci Maki itu barang biasa tetapi bagi saya orang yang mencaci maki ketidakadilan yang ada di gedung pengadilan itu menunjukkan bahwa mereka-mereka ingin adil ingin ada keadilan logika yang sangat sederhana semakran dimanapun bahkan kemarin saya dengar anggota DPR RI mencaci maki hakim atau apa dengan bahasa saya anggap itu adalah ekspresi ekspresi betapa menginginkannya mereka tentang keadilan kan itu tetapi apa penghargaan negara sudah setinggi mana negara ini menghargai hakim bicara kinerja bapak ibu bayangkan di film yang terhormat ini barangkali mungkin ada yang belum menyampaikan mau saya sampaikan pada kesempatan ini hakim itu sidang siang hari sampai sore malamnya bikin putusan kita bikin putusan itu kadang-kadang gak sadar tiba-tiba istri woy stop dulu udah jam tiga ini kadang sampai adang subuh kita bikin putusan jadi siang sidang malam bikin putusan presentasinya nyaris 24 jam hakim bekerja jadi kalau ada orang bicara ukuran kinerja hakim blablabla yang ada sekarang ini itu sama sekali tidak faktual tidak realistis mengukur kinerja hakim dengan ukuran jam 8 masuk jam 5 pulang itu administratif mungkin atau di tempat lain mereka mungkin ah ini besok aja baru kita kerja sambung hakim gak bisa malam siang dia sidang malam dia putus dia nyusun putusan diharapkan putusannya bagus kami begadang kami gak punya asisten terutama hakim-hakim di daerah jadi apa baru pengharganya sudah sepantas mana kepada hakim Indonesia jadi wajar kalau saya puji cawan presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto tanpa kami meminta sudah sudah berniat memberikan dengan sangat tinggi saya kira itu cara berpikir yang benar bagaimana Republik Indonesia ini dipercaya oleh negara lain karena kita dengar investor mau datang di Republik ini kalau soal keadilan soal kepastian hukum beres maka itu harus dimulai dari hakim gak ada cerita kosong jadi ini kami ingin membawa pikiran ini kepada Dewan yang terhormat sebagai penguasa anggaran di Republik ini tolong tolong pikirkan itu saya tidak bicara kepentingan saya pribadi kepentingan jabatan hakim itu harus dihargai setinggi langit kita harus menghargai bukan saya sebagai hakim saya sebagai masyarakat juga harus menghargai hakim itu setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan saya kira itu kalau bicara integritas tadi oke lah itu kuantitatif orang bicara tentang satu dua kasus mengukur kami bapak ibu bisa bayangkan seluruh pengadilan di Republik ini mungkin dalam sehari memutus ribuan perkara terus dalam satu hari itu sepuluh perkara bermasalah terus menjas hakim integritasnya tidak beres ini bagaimana penilaian tolong yang saya kira ini poin penting Pak tapi sudahlah kalau memang saya sudah dicukupi waktu saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan di hati bapak-bapak pimpinan DPR RI dan bisa diteruskan dalam wujud yang konkret perbesar anggaran untuk Mahkamah Agung saya kira itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin pimpinan terakhir dari tipikor pimpinan bentar ibu itu dulu satu ya nanti ada satu lagi ibu yang belakang izin tipikor pimpinan terima kasih terima kasih pimpinan perkenalkan saya Herianti Hasan Hakim Adhok tipikor dari PN Serang kami ingin menyampaikan bahwa kehadiran kami di sini juga selain hakim karir juga ada hakim adhok dari tipikor PHI dan perikanan terima kasih diberi kesempatan kami sebagai hakim adhok juga merasakan ada ketidakadilan bagi kami bahwa selama 11 tahun ini tidak ada perubahan kenaikan dari apalagi kami hakim adhok tidak mendapatkan gaji pokok hanya honorarium istilahnya itu untuk tingkat pertama itu 20.500.000 tapi dipotong pajak sehingga kami take home pay-nya hanya 18.500.000 dan selaku kalau kami di tipikor itu sidang kadang-kadang sering hampir subuh baru selesai pimpinan ini sangat tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang jadi kami juga mohon dapat diperhatikan bahwa hakim adhok juga terutama dalam hal ini adhok tipikor PHI dan perikanan ini sangat sudah tidak relevan lagi kondisi kesejahteraan kami selain itu juga kami tidak dapat pensiun pimpinan sehingga hanya uang kehormatan untuk masa kerja 10 tahun itu hanya dua kali sangat apapun nomenklaturnya sebagai bagian dari pejabat negara ataupun apapun tapi kami mohon untuk ke depan setidaknya penghapusan pajak karena kalau teman-teman hakim karir kan tidak dipotong pajak sedangkan kami itu dibedakan sudah ada petunjangannya tidak ada kenaikan pangkat tidak ada apa namanya tidak ada karir lah istilahnya dalam 10 tahun itu kami juga dipotong pajak jadi itu kami juga menyampaikan bahwa kami disini juga ada hakim ad hoc yang mohon memang dasar kami berbeda sedikit dengan teman-teman dari hakim karir itu PP94 tahun 2012 kalau kami PPPRES nomor 5 tahun 2013 itu pimpinan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pimpinan izin tipikor kan udah ya izin pimpinan mohon izin pimpinan bapak dari pengadilan agama PA udah banyak tadi saya bekas pimpinan pengadilan jadi pimpinan pengadilan sudah saya bekas pimpinan pengadilan silahkan baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga kita yang hadir disini selalu dalam didungan Allah Tuhan yang Maha Esa yang saya hormati pimpinan komisi 3 ataupun komisi 3 mentan lah ya dan bapak-bapak para anggota DPR yang baru dilantik saya ucapkan selamat yang saya muliakan para senior kami ada hakim tinggi disini sebelah sana pak hakim tinggi lalu para senior kami barangkali yang ada dari mahkamah agung bapak-bapak para pimpinan pengadilan saya tidak apa memahami mengenali tapi beliau adalah senior kami hakim tinggi dan dari mahkamah agung kemudian kabiru humas pak kabiru humas mohon maaf ada kabiru humas baik dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati jadi singkat saja teman-teman tadi barik dari yang dari koordinator yang saya yakin itu adalah hakim-hakim muda pimpinan lalu dari hakim-hakim yang lain ad hoc lalu yang sekarang jadi pimpinan dan saya yang bekas jadi pimpinan yang saat ini masih setia meskipun hanya kami bertiga yang pakai kopiah di ruangan ini saya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin saya hanya sampaikan begini hadirnya kami disini adalah representasi dari hakim seluruh Indonesia saya rekam ini dalam siaran langsung banyak sekali masuk pesan Pak Arkom tolong sampaikan salam saya kepada Komisi 3 DPR dan kami yakin dan percaya Komisi 3 DPR akan mendengar dan menyalurkan aspirasi kami Pak Arkom kami baca Al-Quran satu orang satu jus untuk mendoakan perjuangan Anda Pak Arkom kami memakai pita putih ketika bersidang kami ke lapangan untuk membentangkan apa namanya itu menggelorakan semangat perjuangan Bapak dan teman-teman di sana kemudian Pak Arkom kami juga sudah memerahkan media sosial untuk perjuangan ini kami tidak ingin perjuangan ini keyakinan kami kepada Bapak-Bapak itu sia-sia oleh karena itu mohon kiranya dengan keyakinan ini maksudnya tadi di media sosial Bapak memeriahkan memerahkan memerahkan jadi ada semangat merah itu solidaritas kok merah enggak hijau gitu Pak ya ya putih juga ini bahaya ini baik jadi apapun warnanya yang jelas semangatnya tetap semangat itu dan itu kami nyatakan jadi hari ini dengan dengan berat hati saya katakan negara dalam kondisi kenting karena hakim-hakim di Indonesia ini mendatangi gedung wakil rakyat ini membawa aspirasi ribuan hakim yang saat ini menunggu hasilnya oleh karena itu kalau tidak ada hasilnya kami barangkali tidak akan kembali dari tempat ini walaupun badan kami kembali jiwa kami tetap bergelora di sini untuk memperjuangkan itu bang Nasir izin bapak sebelum menutup ini saya sampaikan nama saya Muhammad Arkom Pamulutan saya hakim garis di pengadilan agama Batu Raja mantan ketua pengadilan tapi saya hadir di sini membawa pesan dari semua hakim memback up kawan-kawan saya yang ya bergelora ini untuk meyakinkan bahwa kami berjuang dan perjuangan kami pasti akan berhasil atas izin Allah SWT terima kasih kalau kepanjangan tolong pendekkan sendiri kalau kependekan tolong panjangkan sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swasyasu Namo Buddhaya Salam Kebajikan yang saya hormati yang kami muliakan juga para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang barangkali baru saja dilantik dan semoga bisa menjalankan amanahnya hingga akhir saya begitu berat menyampaikan ini karena sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia barangkali saya menjadi salah menjadi salah satu yang cukup emosional juga memang jadi di saat yang bersamaan di tahun 2020 saya terkena covid begitu di saat yang bersamaan juga saya dikabari oleh keluarga saya bahwa ibu saya meninggal dunia tentu saja dengan segala keterbatasan saya tidak bisa pulang ke rumah karena kondisi keuangan yang begitu parah tentu dengan adanya covid itu kan semua sangat serba dibatasi bahkan kalau mau biaya sangat mahal dan seterusnya sehingga saya dengan istri saya yang hanya berdua pada saat itu istri saya baru saja lahiran saya terpaksa tidak menghadiri pemakaman dan bahkan saya tidak melihat wajah ibu saya untuk yang terakhir kalinya tentu saja bukan tanpa alasan karena dengan adanya keterbatasan dana dan seterusnya dan saya berharap bahwa meskipun di akhir masa jabatan pemerintah hari ini tidak dapat dilaksanakan tuntutan kami atas kesejahteraan hakim ini tapi kami berharap bahwa untuk kedepannya para pimpinan DPR dengan pemerintah yang akan dilantik bisa mendorong lebih lanjut agar kesejahteraan hakim ini bisa terwujud begitu karena biar bagaimanapun saya menilai bahwa satu-satunya tentu tanpa tendensi politik saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Prabowo Subianto ini adalah salah satu calon presiden yang nantinya bakal dilantik yang konsisten pada saat berbicara soal hukum selalu mengedepankan soal kesejahteraan hakim saya ingin bacakan pada tahun 2014 Prabowo dalam kampanye politiknya mengatakan kalau kita mau memperbaiki atau mengurangi korupsi kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara pegawai-pegawai yang menentukan pegawai negeri hakim polisi jaksa dan semua penegak hukum artinya pada 2014 Prabowo sangat-sangat pedulit terhadap kesejahteraan hakim kemudian pada kampanye politik 2019 juga Prabowo tetap konsisten di 2019 Prabowo mengatakan kita perbaiki kita lipat gandakan gaji-gaji hakim jaksa polisi dan seterusnya artinya di saat yang bersamaan pada 2019 Prabowo tetap konsisten ingin menyejahterakan hakim dan mungkin Prabowo sudah mengetahui pada saat itu gaji hakim tidak seberapa dan mungkin masih dinilai tidak sejahtera apalagi untuk kami yang berada di kelas 2 kemudian di tahun 2024 terakhir dalam kampanye politiknya Prabowo tetap sama saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia semua pekerja di sekitar pengadilan dan semua penegak hukum artinya saya ingin menyampaikan dan kami tentunya solidaritas hakim Indonesia berharap untuk ke depannya para pimpinan DPR dengan pemerintah tentu bisa mendorong lebih lanjut apa yang kami harapkan dan kami inginkan terkait dengan kesejahteraan hakim tentu tidak hanya dari sisi ekonomi tapi dari sisi yang lain juga seperti kesehatan jaminan keamanan dan seterusnya barangkali itu yang ingin saya sampaikan di dinasurah tolimus hakim Allahul mu'afiq l'assabili sa'id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan ibu dari tadi ini keluarga terakhir ya ibu ya dari tadi terima kasih pimpinan perkenalkan nama saya Isnatul Latifah SH saya dari juru bicara solidaritas hakim Indonesia satu-satunya yang masuk struktural dalam gerakan ini perempuan satu-satunya perempuan yang ada dalam struktural solidaritas hakim Indonesia izinkan kami pimpinan untuk menyampaikan pesan-pesan dari teman-teman khususnya dari hakim-hakim perempuan jika diizinkan saya akan menyampaikan ada data yang sudah saya siapkan kalau diizinkan oleh pimpinan saya akan tampilkan sekarang apakah diperkenankan tolong Bapak Operator di slide-nya ditampilkan untuk tabel yang kedua ya slide yang kedua tolong ditampilkan Bapak bukan fail yang itu oh gitu ya ya sudah saya bacakan langsung pimpinan kami ingin meng-highlight bahwa beban hakim di tahun 2023 jumlah perkara yang kami tangani sejumlah 2.845.000 perkara dengan kapasitas kita hakim di tingkat pertama hanya 6.000 dengan rata-rata beban setiap hakim di pengadilan negeri satu orang dalam satu tahun menangani 2.000 perkara di pengadilan agama beban satu orang hakim rata-rata 800 perkara bisa dibayangkan kami ini seperti apa kami tidak memiliki waktu bahkan apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman hakim laki-laki nah tolong disampaikan di slide yang kedua Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini adalah angka yang sangat valid kami ambil dari raporan tahunan Mahkamah Agung ini perlu untuk kita perhatikan bersama bahwa kita ini krisis hakim bahkan sepertiga dari pengadilan di Indonesia sudah sudah mengajukan hakim tunggal kami semua sidang hanya tunggal teman-teman hakim laki-laki dengan segala problema seperti itu tadi bisa dibayangkan bagaimana kami-kami ini hakim perempuan habis waktu kami untuk menyelesaikan perkara berkas dan sebagainya kapan kami ini akan memperhatikan suami dan anak-anak kami inilah salah satu resiko yang kami tanggung hakim-hakim perempuan hingga pada akhirnya rumah tangga kami ini menjadi taruhan dalam pekerjaan kami ini untuk itu di forum ini kami mohon untuk diperhatikan berilah kami afirmasi hakim-hakim perempuan untuk selalu bisa berkontribusi pada negara juga bisa diberikan pilihan untuk tetap berkontribusi pada keluarga pekerjaan kami ini tidak mentolerir kapan kita sedang hamil menyusui bahkan sedang sidang pun kami pamping ini hal-hal yang tidak pernah publik itu mengetahui kami dijauhkan dari pasangan dari keluarga dengan mengasuh anak-anak kami tanpa adanya ART bisa dibayangkan bagaimana kami dalam menyelesaikan pekerjaan kami bagaimana kualitas putusan kami yang kami berikan kepada masyarakat bahkan banyak diantara kami dikuntit oleh orang-orang yang tidak dikenal sampai ke rumah kami ketika tidak ada suami bahkan pelecehan seksual pun terjadi di depan rumah kami negara kemana siapa yang mau menjamin keamanan kami ketika kami jauh dari suami kami jauh-jauh di rumah pulang sendiri banyak hakim-hakim perempuan itu naik motor Pak bawa dua anak dengan bawa bekal-bekalnya sendiri di kampung orang jauh dari keluarga tidak tidak ada yang pernah memperhatikan kami seperti itu dengan pekerjaan kami yang seperti itu kami tidak bisa makan tenang tidur tenang bahkan olahraga harapan hidup kami menurun usia kami menurun saya berikan data di tahun ini dari januari sampai september hakim aktif yang meninggal dunia sudah 18 orang ini gambaran hakim-hakim di daerah melakukan pemeriksaan setempat ketika banjir di kepung di kantor kami melakukan pemeriksaan setempat dengan jalur darat jarum laut air semua kita lalui semua publik tidak ada yang tahu tapi ketika kita salah sedikit kami dihakimi inilah yang kami ingin sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat tolong perhatikan kami-kami juga ini saya hanya menyampaikan pesan dari teman-teman perempuan bahwa kami juga manusia dengan segala keterbatasan dengan tugas-tugas beban domestik kami yang tidak bisa kami tinggalkan dengan alasan kemanusiaan itu yang ingin kami sampaikan kami berkomitmen untuk tetap ada di pengadilan di peradilan di mahkamah agung sudah banyak dari kami yang kemudian mengkonsumsi obat penenang bahkan bunuh diri banyak diantara kami pak ketika di rumah sendiri ada yang kehilangan kecurian sampai puluhan juta itu ada media tidak ada yang pernah memblow up masalah seperti itu dilaporkan ke polisi polisi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu ini hakim bagaimana dengan rakyat biasa ini hakim yang diperlakukan seperti itu di takalar itu ada teman hakim perempuan sendirian kemalingan tidak ada follow up tidak ada tindak lanjutnya banyak diantara angkatan kami yang kemudian menyerah sudah lah saya menyerah saya tidak mau jadi hakim apakah itu yang dimau negara putra-putra terbaik bangsa kami yang mau mengisi di mahkamah agung kemudian putus asa dan pergi dari mahkamah agung rakyat bagaimana jadi ini adalah data-data yang kami sajikan bapak ibu sekalian bisa mengakses penelitian kami sudah kami upload di instagram solidaritas hakim Indonesia dalam dua minggu kami kumpulkan semua data itu demi apa supaya publik tahu selama ini kita dibungkam dengan kata-kata silent corpse demi wibawa hakim kita tidak boleh berbicara seperti ini dan seperti itu tapi kita manusia kalau bukan kita yang menyuarakan siapa lagi publik selalu salah persepsi hakim sejahtera tapi tidak demikian jadi untuk itu terakhir dari saya kami akan akhiri dengan dua video yang pertama adalah ada hakim yang terkena luka bakar 70% bapak ibu sekalian boleh silahkan untuk diperhatikan dan yang terakhir ada satu martir teman kami namanya putri Satika Prematura hakim pengadilan negeri Tanjung Pati di tahun 2021 meninggal meninggal dunia karena apa karena beban pekerjaan juga teror tapi publik tidak ada yang tahu jadi untuk itu bapak ibu sekalian kami mohon dukungannya supaya kami kami ini yang berkomitmen menjaga integritas tetap ada dan bertahan di pengadilan di mahkamah agung demi untuk memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia yang kami cintai terima kasih bapak ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sudah semuanya yang mencampaikan aspirasinya sekarang kita sudah waktu jam 12.10 izin pimpinan untuk poin permintaan kami hanya tiga kalimat yang pertama kami memohon kepada wakil rakyat kami wakil Tuhan memohon kepada wakil rakyat agar gaji pokok kami dan tunjangan jabatan kami naik 142 persen tidak apabila Sri Mulyani memperjuangkan anak-anaknya naik 300 persen kami hanya minta 142 persen yang pertama yang kedua percepat rancangan revisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 kami mohon percepat dan apabila berkenan apabila berkenan itu ditanda tangani oleh presiden terpilih karena yang kami rasakan beliau sangat paham mengenai nasib kami dan beliau sangat paham mengenai peran kami sebagai guardian of justice penegak keadilan di muka bumi ini yang terakhir kami adreskan ini kepada eksekutif maupun melalui legislatif agar menambahkan anggaran mahkamah agung tapi bukan untuk apa apapun bukan tapi diadreskan hanya untuk kesejahteraan hakim bukan untuk bangun gedung bukan untuk bangun aplikasi bukan bangun saranan dan perasaan lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan hakim karena itu ada postur tersendiri kurang lebih itu saja mohon bantuannya wakil rakyat meminta bantu kepada maaf saya ulangi wakil Tuhan meminta bantuan kepada wakil rakyat terima kasih Pak Arangga sudah kita terima poin-poin tiga poin tadi ya usulannya saya kembalikan lagi ke Pak Dasko silahkan baik terima kasih dengan persetujuan peserta rapat saya menawarkan rapat kita perpanjang selama 30 menit apakah setuju baik terima kasih baik pimpinan DPR para peserta rapat pada hari ini mungkin kita perlu juga mendengar beberapa pendapat dari teman-teman anggota DPR yang sudah hadir pada hari ini mungkin kita persilakan kalau ada yang akan memberikan pendapat sebelum nanti dari meja pimpinan terima kasih Pak Benika Harman silahkan terima kasih pimpinan saya Benika Harman saya ingin menyampaikan catatan saya pimpinannya yang pertama teman-teman hakim ini datang pada saat yang tepat mengapa tepat pimpinan DPR pimpinan para wakil rakyat itu adalah 90% pernah di komisi 3 yang terhormat Pak Dasko yang terhormat Pak Ujun yang terhormat Pak Adis yang terhormat Pak San Mustafa adalah ex komisi 3 yang tentu saja punya pengaruh yang begitu kuat saya rasa saat yang tepat apa yang disampaikan oleh teman-teman hakim tadi akan diperjuangkan oleh pimpinan kita yang kebetulan saat ini turun gunung bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian para hakim para wakil Tuhan saya ingat pepatah di zaman Roma Wikuno hakim adil hakim disembah hakim lalim hakim disanggah hakim dirajam itu menunjukkan bahwa tidak semua hakim adalah wakil Tuhan ada juga wakil setan oleh sebab itu ketika teman-teman yang sama pada tahun 2013 datang di tempat ini juga pimpinan pernah juga menyampaikan hal yang sama dan pada saat itu kami juga yang ikut menerima mungkin ada yang datang pada saat itu perdebatan pada saat itu pimpinan ada dua apakah hakim yang diutamakan oleh hakim ini adalah memperjuangkan status sebagai pejabat negara atau memperjuangkan kesejahteraannya maka kata kunci itu adalah PP tahun 2013 yang kemudian direvisi oleh putusan makam agung ada revisi pemberantahan presiden Jokowi 2016 kemudian di sebagian dibatalkan oleh makam agung pada saat itu pimpinan juga ada Pak Dasko Pak Hadis Pak Jun juga bukan kita tidak memperjuangkan ini pada saat itu kita menjawabnya dengan membuat undang-undang tentang jabatan hakim mohon dikoreksi nanti Pak Ketua kalau saya salah pada saat itu kita sudah mengajukan rancangan undang-undang jabatan hakim yang intinya untuk menegaskan bahwa status hakim itu adalah pejabat negara tidak cukup dituangkan dalam peraturan pemerintah sebab kalau dituangkan dalam undang-undang itu akan ada konsekuensi konsekuensi berkaitan dengan hak protokoler dan kesejahteraan tadi perlu bapak ibu para hakim yang datang mengetahui juga bahwa teman-teman anggota DPRD juga pada saat itu menuntut status yang sama mereka juga meminta statusnya pejabat negara DPRD dan provinsi kabupaten dan kota kalau hakim begitu kenapa kami itulah itulah sebabnya pada saat itu menurut saya kebijakan kita supaya dibuat dulu undang-undangnya payung hukumnya jabatan hakim itu menjadi pejabat negara kita sudah siapkan rancangan undang-undang saya rasa yang terhormat Pak Adi Selayang sudah siapkan tetapi entah kenapa tidak diproses ini lebih lanjut tiba-tiba kemudian ada revisi terhadap PP tahun 2013 kemudian lagi saya kaget ketika ada putusan hakim agung yang melakukan yudisa review atas PP ini isinya juga ketika kepada saya disampaikan putusan itu saya menyampaikan ini putusan banci baca PP itu apa ada perintah tidak ada apa yang tadi disampaikan oleh jurubicara hakim itu hanya kesimpulan putusan itu deklaratif sifatnya hanya menyatakan PP itu bertentangan dengan undang-undang tidak ada perintah kepada presiden untuk membuat peraturan tidak ada coba baca itu saya mau mengatakan jangan persalahkan pemerintah juga oleh sebab itu usul saya Pak Ketua yang terhormat pimpinan ini ada pimpinan kita Pak Dasko untuk mengatasi menjawab merespon apa yang dituntut oleh teman-teman ini kita segera mengusulkan undang-undang jabatan hakim saya memahami presiden terpilih Pak Prabowo sangat-sangat memperhatikan masalah ini berulang kali disampaikan bahwa hakim punya tugas itu adalah memperjuangkan dan menegakkan keadilan oleh karena itu akan sungguh-sungguh diperhatikan kesejahteraannya dimulai dengan pemberian status jabatan hakim sebagai pejabat negara nah di dalam undang-undang rancangan undang-undang jabatan hakim pimpinan berkenan saya tambahkan ada persoalan yang terhormat Pak Adis juga yang tahu waktu itu kita persoalkan kalau mau memberikan status kepada para hakim jabatan pejabat negara maka kita harus mengubah sistem dan mekanisme rekrutmen para hakim nah disitulah jadi soalnya ini ini supaya teman-teman juga tahu bahwa tidak sesederhana itu jadi kita harus mengubah itu nah lalu secara pelahan-lahan dulu kita mulai dengan tadi soal IT soal aplikasi saya rasa itu penting dan infrastruktur penting tapi setelah itu tentu SDM-nya kita akan perhatikan sebagai wakil rakyat tadi tentu kami menaruh harapan dan kami tentu rely on kepada pimpinan kita yang ada di depan pimpinan yang di depan itu adalah pimpinan DPR bukan pimpinan komisi tiga supaya Bapak Ibu tahu pimpinan DPR pengambil keputusan dan juga pimpinan Pak Dasko adalah dari partai pengusung Presiden terpilih yang terhormat Bapak jadi kita menaruh harapan mudah-mudahan persoalan ini akan diselesaikan oleh beliau dan para hakim akan lebih diperhatikan kesejahteraannya dan yang lebih penting lagi bukan kesejahteraan tetapi statusnya karena soal kesejahteraan itu saya yakin manakala keuangan negara kita cukup itu akan otomatis tapi tolong diperjuangkan dulu status hakim sebagai pejabat negara ini yang kami sampaikan kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas nama pribadi juga kami menyampaikan profisiat pada pimpinan MPR kita yang baru untuk periode 2024 2029 saya yakin karena pentingnya masalah ini maka para pimpinan DPR dipimpin langsung oleh Pak Dasko turun gunung ketemu dengan Bapak Ibu sekalian para hakim para wakil Tuhan semoga yang datang ini memperjuangkan wakil Tuhan bukan wakil uang terima kasih banyak baik terima kasih dari rekan-rekan cukup ada lagi Pak Wayan silahkan karena waktunya sempit saya langsung saja dan tidak banyak yang akan saya kemukakan mudah-mudahan ini sangat berarti pertama terima kasih pimpinan DPR khususnya Pak Dasko dan kawan-kawan sudah menyiapkan forum seperti ini forum yang luar biasa berharga bukan hanya untuk hakim pertama kali dalam sejarah ini ya ini luar biasa jadi forum ini tidak hanya berharga untuk hakim tapi untuk kita semua kenapa begitu hakim sebagaimana kita baca di semua literatur hakim harusnya memperoleh sebuah kehormatan hakim harusnya memperoleh kehususan kenapa ada tiga hal yang melekat pada diri hakim pertama dialah penjaga keadilan kedua dialah yang punya sifat independen yang ketiga dialah yang merdeka dari seluruh kekuasaan manapun karena itu dia layak mendapat khususan dan kehormatan masalah yang kedua sepanjang lima tahun kami turun ke daerah-daerah kami selalu mendengar keluhan para hakim khususnya yang tadi sudah diceritakan setiap kami rapat dengan mahkamah agung utama sekjen kami sudah mengingatkan betapa pentingnya memperhatikan nasib hakim beserta fasilitas yang ada di daerah termasuk perumahan hakim para hadirin yang saya hormati ada tiga hal yang penting selain hal-hal penting lainnya ketika kami turun ke daerah yang perlu mendapat perhatian tentang hakim ini tadi sudah disinggung pertama soal kesejahteraan kedua soal keamanan ada yang ketiga sumber daya di kantor pengadilan juga perlu mendapat perhatian oleh karena itu sekali lagi forum ini sangat berharga terima kasih para pimpinan DPR kenapa pada kesempatan ini pasti ibarat menggarami lautan pimpinan pasti sudah menyiapkan strategi menghadapi tamu-tamu yang terhormat ini strategi apa pasti setidaknya dalam waktu dekat DPR akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pasti saya yakin yakin seyakin-yakinnya betapapun kecilnya dorongan kami kami harus mendorong secepat-cepatnya ini dilakukan komunikasi dengan pemerintah khususnya Menteri Keuangan terakhir pimpinan mungkin agak ekstrim mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat selama ini kita mendengar kesejahteraan hakim itu hanya diatur oleh PP oleh PP rentan perubahan ya kalau perubahan menuju kebaikan kalau perubahannya menuju yang negatif hakim itu tidak mudah bicara tidak seperti hari ini oleh karena itu kalau ingin kesejahteraan ini memperoleh kelayakan dan kepastian hukum kami memberanikan diri di forum ini coba kita kaji bersama pantas tidak kesejahteraan hakim diatur di dalam undang-undang jika layak saya mengusulkan mungkin dalam prolegnas dan prioritas tahunan DPR dan pemerintah khususnya dapat membahas RUU terkait antara lain RUU jabatan hakim itu bisa diatur kesejahteraannya kalau RUU yang tersendak yang lebih mudah adalah dalam perubahan undang-undang mahkamah agung itu masih bisa ditampung dan terakhir repisi undang-undang kekuasaan kehakiman itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih jadi segedar mengisi waktu rekan-rekan solidaritas hakim ini forum pertama kali terjadi ya di DPR dimana rekan-rekan hadir diterima langsung oleh empat pimpinan DPR bukan lagi pimpinan komisi ya tapi empat pimpinan DPR coba cek setahu saya belum pernah Pak ini dengan perwakilan hakim mahu izin bicara Pak ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam sejahtera berita sekalian salam om swastiastu saudara-saudara sekalian saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim saya berpendapat bahwa yudikatif yudikatif kita harus sangat kuat dan karena itu dari dulu pendapat saya saudara boleh cek di semua pidato saya di berbagai juga tulisan saya saudara bisa di pelajari rekam rekam saya rekam jejak ucapan-ucapan saya saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya karena itu dari dulu berencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik itu pandangan saya dari dulu dan ini ini bukan janji karena kampanye sudah selesai jadi saya tidak perlu janji-janji tapi ini adalah keyakinan saya jadi saya minta para hakim sabar sebentar ya kan begitu saya memang menerima estafet saya menerima mandat dan saya menjalankan saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi para hakim yang tidak boleh bisa disogok para hakim yang tidak bisa dibeli para hakim harus terhormat para hakim harus mendapat perhatian dari negara penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan itulah tekat saya itu keyakinan saya untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara marilah kita bersatu kita benahi negara kita kita yakinkan semua semua orang semua pihak apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak para kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya kita semua harus bahu-bahu yang kuat bantu yang lemah yang lemah kita harus bersatu jadi negara kita sama-sama akan bangkit sama-sama akan makmur saya kira itu para hakim yang saya hormati mohon sabar saya saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian saya kira itu dulu sementara ya saudara-saudara pada saatnya nanti kita saya bisa apa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama surat gara tapi percaya lah percaya lah bahwa kunci dari negara yang maju dari negara yang baik dari negara yang bebas korupsi kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus harus yang baik yang terbaik yang bisa kita bikin itu tekat saya sudah sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan Lord Chief Justice dari Inggris itu itu berjalan langsung di belakang kepala negara di belakang raja jadi di depan Perdana Menteri berarti itulah demikian pentingnya mereka apa memandang judikatif jadi demikianlah marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih saya lanjut mimpin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih rekan-rekan hakim sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden calon Presiden kita yang sebentar lagi dilantik Presiden kita tercinta yang pasti apa yang dimintakan tadi mintakan 142 persen kenaikan insya Allah kita tunggu beliau dan kemudian repisi kembali PP 94 tahun 2012 ya oke di buku itu dan yang paling penting RU Jabatan Hakim ya jadi kita tidak usah berdebat lagi karena di dalam RU Jabatan Hakim itu semuanya ada semuanya ada di sana baik itu termasuk quantum of work kemudian jaminan keaman hakim jaminan kesehatan fasilitas perumahan dan lain sebagainya itu semua ada di sana jadi kita atur di dalam RU Jabatan Hakim tersebut Presiden sudah berjanji dan ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga ingin hakim itu lebih mandiri jadi saya pikir itu mudah-mudahan semua bisa direalisasikan begitu pimpinan saya rasa cukup baik saudara-saudara sekalian izin pimpinan mau menyerahkan ini naskah kami pimpinan ya sebentar saya jelaskan sedikit saudara-saudara sekalian jadi proses-proses yang saat ini sedang berjalan ketika saudara-saudara mengajukan pada pemerintahan saat ini ini bisa dimaklumi kalau kemudian perhitung-perhitungan yang dilakukan itu agak sedikit ketat karena sedang masa transisi dan saya paham bahwa pemerintah yang sekarang ini juga hati-hati dalam mengalokasi karena ini nanti akan masuk di anggaran 2025 dan ke depan nah sehingga kalau tadi ada hitungan-hitungan yang mungkin kurang pas kurang sesuai itu agar dimaklumi karena ini masih dalam proses transisi tetapi tetapi tadi supaya kemudian hal-hal yang tadi disampaikan bahwa ini kurang sesuai kurang memadai itu kemudian bagaimana caranya supaya bisa kemudian paling tidak dalam hal pokok itu bisa memenuhi makanya tadi saya langsung sambungkan kepada Presiden Terpilih yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan supaya kemudian hal-hal yang sekarang masih dianggap kurang memadai bisa diestafet dilanjutkan untuk ditingkatkan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Presiden Terpilih sebenarnya saya sudah ikut mendampingi Ketua Mahkamah Agung jadi ini Ketua Mahkamah Agung yang sekarang bukan tidak memperjuangkan jadi setelah penetapan Presiden Terpilih ada dua orang yang memperjuangkan nasib saudara-saudara sekalian pertama Ketua Mahkamah Agung itu didampingi oleh Pak Bandi waktu itu menyampaikan kondisi Hakim lalu kemudian Ketua Komisi Judisial itu juga kemudian memberikan hitungan-hitungan bagaimana gaji tunjangan para hakim pada saat ini dan itu yang menjadi dasar oleh tim ekonomi dari Pak Prabowo Subianto untuk 2025 melakukan realokasi-realokasi anggaran untuk salah satunya memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang dihitung untuk para hakim nah sehingga saya pikir tadi Pak Wayan sudah sampaikan tentunya kita sudah jalankan ketika saudara-saudara sekalian mengajukan aspirasi kementerian keuangan ke kementerian kaki apa namanya Kumham Pan-RB kami pun dari DPR tidak tinggal diam kami melakukan juga koordinasi-koordinasi kami melihat hitungan-hitungan dan kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah sekarang maupun yang akan datang bagaimana ini memecahkan persoalan para hakim dan insya Allah tadi kita semua sudah sama-sama sepakat ada beberapa hal yang kita akan perbaiki termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim dan saudara-saudara sekalian tentunya kami berharap agar tugas-tugas hakim dalam memenuhi kebutuhan rakyat akan keadilan tidak terhambat saya pikir mulai setelah ini bisa disampaikan kepada kawan-kawan hakim seluruh Indonesia agar mulai dapat berjalan menjalankan kembali tugas-tugas mulia mewakili apa namanya untuk kembali beraktifitas melayani para pencari keadilan baik kecualangan solidaritas hakim Yesusia baik saya sebelum airi mungkin ada closing statement dari para perwakilan dari solidaritas hakim apapun itu memberikan closing ataupun memberikan dokumen waktu kami persilahkan statement closingnya kami sangat terima kasih kepada Profesor Dasko beserta pimpinan DPR lainnya begitu juga dengan anggota-anggota DPR dan terlebih khusus kepada Presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo sampaikan salam kepada beliau hakim di seluruh Indonesia terharu dan semoga Allah memberikan kesehatan bagi beliau mampu memimpin bangsa Indonesia ke depan menuju kejayaan kita supaya setara dengan bangsa-bangsa beradab di dunia dan terakhir Bapak dan terakhir kami akan menyampaikan naskah kenaikan gaji dan tunjangan kami mohon izin koordinator beserta sekretaris dan juru bicara selamat menikmati terakhir terakhir hadirin yang kami hormati dengan telah selesainya pembahasan materi rapat maka selesai sudah pertemuan pada hari ini apabila tidak ada hal-hal yang perlu lagi disampaikan pertemuan dapat kita akhiri dan ditutup disertai dengan ucapan terima kasih kepada anggota DPR pimpinan DPR serta koordinator dan anggota solidaritas hakim Indonesia yang mewakili hakim-hakim seluruh Indonesia yang hadir dalam ruang rapat komisi 3 DPR RI pada hari ini dengan demikian rapat kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati